Hai kali ini saya akan mengganti sil Ken sub bagian belakang yaitu nissan serena Hai dan ini saya beli online juga enggak tahu ini ukurannya pas atau tidak bilangnya sih cocok Hai dan ternyata bongkangnya juga sangat lumayan susah jadi asoda semua harus turun dan transmisi juga harus dibongkar nantinya karena dia di bagian flywheel Hai ini juga udah parah ini atasnya nih dan dan ini tanesnya udah saya turunkan ini transmisinya satu gelondong Hai nah posisinya nah ini kan ada flywheel nih Hai ada beberapa baut yaitu ada enam baut Hai nah ini flywheel Hai jadi bocoknya itu lewat dalam sil ya di belakang flywheel dan ini bautnya dan ini harus dilepas dulu Hai dan ini setelah selesai flywheel kebuka maka kita akan nyongkal aja ini silnya hai 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 kita congkel kita coba keluarkan silnya hai 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 ini adalah sil yang bawahnya yang udah bocor Hai dan yang beli online ini ternyata untuk diameternya itu berbeda diameter luarnya kalau diameter dalam itu sama hai 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 dikasih yang dikasih punya apa bilangnya sih punya serena yang bagian belakang Hai dan akhirnya saya beli lagi Hai yaitu saya pakai ini hai 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 cuma tebelnya dia agak beda lebih tebel beda 2 mili tapi setelah saya ukur di bagian kensapnya dan di rumah eh silnya itu bisa pakai hai 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 Ikit Hai nah ini yang baru saya akan pasang Hebet Hai 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 Haahah Hai 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 sambil dipukul pakai palu tapi harus rata ya jangan sampai sealnya itu miring harus sama rata mobilnya biar nantinya tidak bocor lagi setelah rata semua ini rata semua cek lagi jangan sampai ada yang miring karena ini resikonya pasti akan bocor lagi dan resikonya kita harus bongkar transmisi ulang karena tempatnya dia emang di dalam yaitu di belakang flywheel nah ini setelah kita pasang ini proses pemasangan transmisi saya pakai untuk ngangkatnya itu saya pakai puller puller 2 ton saya ikat nih ini masih berantakan ini misalnya kalau saya pakai tangan tidak bakal kuat saya pasang kembali semuanya yaitu selang-selang host kabel soket dan semuanya itu jangan sampai ada yang kelewat soalnya banyak yang dilepas yaitu soket gigi transmisi terus host dan juga sensor speed untuk kilometer dia adanya di transmisi host oil cool juga cek kembali jangan sampai kendal cek ulang baut-baut banggali ada yang kelewat dan ini kan masih ada basah untuk bekas-bekas oli itu bisa dihilangkan dengan penghilang oli yaitu apa ya namanya lupa saya decrease decrease penetral oil itu bisa pakai itu setelah kita sempotkan habis itu kita apa namanya kita sempot pakai air itu udah udah hilang bekas-bekas oli yang sisa-sisa yang netes-netes itu hilang semua terima kasih pastikan baut kencang semuanya karena ini berkaitan dengan transmisi semuanya setelah komplit baru, berusaha dinyalakan selamat menikmati